Intro Dua orang kurir ganja dibekuk tim Satres Narkoba Polresta Padang di kawasan Pasir Jambak, kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Rabu Dinihari. Dari tersangka, petugas mengamankan 15 kg paket ganja kering yang dibawa dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam modusnya, tersangka membawa ganja dengan berpura-pura berpakaian seperti garin masjid untuk mengelabui petugas. Setelah mendapat informasi bahwa ada dua orang kurir narkoba yang membawa ganja dari ternyata penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara, meluju kawasan Pasir Jambak, kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, sebelah petugas kepolisian berpakaian preman dari Satres Narkoba Polresta Padang melakukan pengintian dan menggebek tersangka di kawasan wisata Pasir Jambak tersebut pada Rabu Dinihari. Dua orang tersangka beli sel AS dan MNI tidak dapat berkutik saat dibekuk petugas dari atas motornya. Kedua tersangka langsung digeladah petugas dan memeriksa sebuah tas milik tersangka. Saat digeladah, petugas menemukan sebanyak 5 paket besar berisi ganja kering seberat 15 kg. Dari pengakuan tersangka, ganja tersebut dibawa dari daerah Sumatera Utara dengan menggunakan sepeda motor dan seganja berpakaian seperti garin masjid untuk mengelabui petugas selama berada di perjalanan. Bersolah barang bukti kudatas saka langsung digeladah ke mahaplesta Padang untuk dilakukan proses pengembangan lebih lanjut. Dari Padang, Budi Sunandar, AINUS, melaporkan.